Intro Siapa yang tidak tahu dengan ikan andemik Borneo dengan harga fantastis ini? Arowana atau masyarakat lokal lebih mengenal ikan ini dengan sebutan silok Ikan dengan habitat di sungai Kapuas dan Danau Sentarum ini memang memiliki bentuk serta penampilan cantik dan unik Tubuhnya ramping tapi gagah, dipadukan dengan gerakan berenangnya yang amat elegan Minggu 31 Januari pekan kemarin kami dan beberapa awak media lainnya mendapatkan kesempatan yang luar biasa Sebab bisa melihat langsung proses panen ikan arowana super red di kolam milik Ade Munawir Seorang pembudidaya silok di kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat Kala itu hari masih pagi dicampur udara segar di daerah yang masih banyak hutannya itu Terlihat ada sekitar 6 orang memegang jaring Tugas orang ini menggiring ikan arowana ke arah tepi kolam Selanjutnya di dalam kolam terdapat 2 orang yang tugasnya memegang serokan dan mencari ikan itu atau pemanen Orang yang memanen ikan ini bukan orang sembarangan sebab dia harus memiliki keahlian khusus Yakni menentukan ikan mana saja yang siap dipanen dan mana yang tidak Memanen adalah istilah yang biasa dipakai para penangkaran ikan arowana untuk proses pengambilan anak ikan dari dalam mulut si induk jantan Itulah yang dilakukan pria bernama Abu Bakar berusia 59 tahun ini Seperti seorang ahli bela diri, dia yang berdiri dengan separuh tubuh terpendam dalam kolam itu menggerakkan tangannya Mengikuti arah gerakan ikan arowana Sorot matanya tajam mencermati tiap arowana yang berlalu lalang di hadapannya Sesaat setelah arowana jantan ditangkap, jemari tangan kanan Abu yang berkas tangan membuka mulut ikan tersebut Sambil menggoyang-goyangkan badan penjantan itu yang telah masuk ke dalam serokan Kemudian seruan salawat pun berkumandang saat Abu membuka mulut induk jantan Dan disambut oleh seluruh warga yang menyaksikan proses panen Terima kasih telah menonton Akhirnya keluarlah puluhan anak ikan yang berukuran 7-8 cm Kemudian satu demi satu anak ikan arowana tersebut dimasukkan ke kantong plastik berisi air dan oksigen Untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam akwarium yang telah disiapkan Sebelum dilepas kembali, penjantan tersebut dicium oleh Abu sebagai ucapan terima kasih dan syukur Pergumulannya selama belasan tahun dengan ikan arowana Membuatnya cukup memahami bagaimana sebaiknya memperlakukan ikan yang tergolong terancam punah di habitat aslinya itu Yang jelas kita yang utama kita lihat ngumpan Waktu ngumpan anda kata dia kurang makan Tadi tadi kita malam baru kita bawa lampu untuk tengok Kita main api Itu ada jadual dengan nas sampai itu Ada jam, dah jauh malam lah, jauh sepuluh Biasa kita jam tiga kita turun lagi Sampai pagi Bagaimana untuk mengingatnya, yang ini ada Kita harus kendal dengan yang jantannya Kalau mau kita lihat semua seluruh kolam, lihat ikan, tidak bisa Kita cari yang ini yang biasa, yang ini yang tidak Hanya itu yang kita kenal Dan lagi kita pun kalau dia belum hanya bayang-bayang Kita lihat jalan-jalan dia bagaimana Awas mengendal di situ Dalam berkembang biak, tugas arowana betina hanyalah bertelur Kemudian sang induk jantan mengeram dan memelihara telurnya di dalam mulut Itu dilakukan sang jantan selama 55 hingga 60 hari Selama itu juga sang jantan tidak akan makan Proses panen arowana oleh warga setempat ini Kental dengan kearifan lokal Sebelum panen dimulai, Ade Munawir mengumpulkan mereka yang bertugas memanen untuk berdoa bersama Memenjatkan doa dan mengharap berkah Untuk tukang panen, memang harus orang khusus yang sudah ahli Sebab dia tahu mana ikan yang sedang mengeram dan mana yang tidak Hal ini diutarakan oleh Ade Munawir si pemilik kolam Pengembang biakan ikan hias asli Kapuas Hulu di kolam milik Ade Munawir ini Kurang lebih sama dengan kolam milik warga lainnya Setiap petak kolam diisi 9-15 induk arowana Perbandingan jantan dan betina dalam satu kolam biasanya 2 banding 1 untuk satu induknya Bisa mendapatkan 60 anakan ikan arowana Dari tahun 2008 menggeluti budidaya arowana Bermodalkan dua petak kolam dengan 15 indukan Kini Ade Munawir sudah memiliki empat puluhan petak kolam yang terletak di belakang rumahnya Namun tidak semua ikan di kolam itu miliknya Ada sebagian kolam yang diisi oleh indukan milik kerabat atau orang lain yang berinvestasi Sistemnya bagi hasil Jadi induknya kurang lebih 2 tahun setengah Sudah mulai dikatakan induk lah Itu kurang lebih 45 cm cm Kalau di tempat om ini sudah berapa banyak om? Kolamnya berapa banyak terus indukannya berapa banyak? Induknya 300an sampai 300an lebih Petaknya 40 petak Usia indukannya rata-rata? Rata-rata dari 2 tahun setengah sampai 15 tahun Paling tua ya? Paling tua Om kalau ukuran petaknya berapa-berapa? Petaknya ada yang 12 x 15 cm Ada yang 10 x 17 cm Satu petak itu berapa? Tergantung Ada yang 9 cm, ada yang 12 cm, ada yang 15 cm Di kolam budidaya miliknya Rata-rata usia indukan arowana berkisar antara 2,5 hingga 15 tahun Untuk waktu bertelur ikan tergantung cuaca dan tingkat keasaman air Bergantung erat dengan kondisi lingkungan sekitar Yang terpenting kata dia adalah air yang bersih dan tidak tercemar Dan juga harus jauh dari pemukiman warga Tidak boleh ada limbah yang jajat kimia Seperti di lingkungan pemukiman Penduduk Agak jauh dari lingkungan Airnya kita lihat Harus sumber air Mata airnya Kuncinya itu kan Berhasilnya suatu kolam kan tergantungan air Selain air Lanjut Munawir Ketersediaan pakan menjadi hal penting Beberapa tahun terakhir belakangan Pakan arowana seperti kodok mulai sulit didapat Dan harga yang cukup mahal Serta harus dikirim dari kota Pontianak Kesulitan Masalah umpan pakannya Kadang Ikan kecil Agak susah kan Kadang kodoknya Sekarang sudah mahal Kodoknya kita kirim dari Pontianak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati